Kampung Cacing sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat digalakan di Kabupaten Temanggung. Ini dilakukan dalam bentuk kemitraan stikas Ngesti Waluyo Temanggung melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P2MD dari Kemendik Butristek Republik Indonesia tahun 2022. Launching Kampung Cacing kemitraan kelompok tani ternak cacing dengan BEM Stikas ini menggunakan dana hibah P2MD yang digelontorkan Kemendik Butristek RI tahun 2022 di Dusun Getas Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Bentuk kemitraan tersebut adalah gotong royong kelompok tani ternak Bandung Gede untuk pembuatan kandang cacing komunal. Model kemitraan ini dipergunakan badan eksekutif mahasiswa bersama mitra kelembagaan yaitu kelompok ternak lestari jaya mandiri di Dusun Getas dengan kegiatan utama penangkaran bibit cacing LR. Untuk program hibah P2MD ini kita berikan bantuan 2 paket bibit cacing LR yang kita tebar untuk para peternak. Nanti dalam waktu 3 bulan ke depan dari 2 bibit ini akan bisa menjadi 8 paket bibit. Yang itu nanti akan disebarkan kepada semua anggota kelompok ternak. Kemudian masing-masing nanti akan mengelola sendiri di rumah dalam 3 bulan juga. bulan keempat mereka masing-masing bisa panen sekitar 40 kg cacing segar. Jadi 3 bulan penebaran, bulan keempat atau kelima kita lihat kondisi sudah bisa panen cacing segar, setelah itu setiap bulannya bisa melakukan panen kurang lebih 40 kg. Dalam kegiatan ini, tema yang diusung yaitu kita bangun kampung cacing untuk masyarakat desa, kreatif dan sejahtera. Untuk pelaksanaannya, diawali penyuluhan kewirausahaan oleh mahasiswa, kemudian pengadaan kandang cacing komunal, dan pengembangan kelompok berikutnya menunggu 3 bulan saat panen cacing LR. Perekrutan kembali 5 orang peternak baru itu memakai hasil panen yang kemarin dan yang sudah ada. Lalu akan kita tunggu lagi melakukan perawatan selama 3 bulan, lalu terus menerus selama 3 bulan itu akan dilakukan perekrutan kembali sejumlah 5 orang, lanjut lagi 3 bulan di kemudian, lalu berlanjut lagi, jadi program yang berkelanjutan. Ketersediaan pakan cacing di desa Bandung Gede cukup memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan cacing, yaitu berasal dari sampah organik maupun pakan yang sudah dibentuk sebagai media tumbuh cacing. Untuk penjualan cacing saat ini dilakukan ke industri jamu dan obat di Salatiga. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKU melaporkan.